Sosok yang satu ini termasuk keluarga dekat yang sangat dicintai Rasulullah. Sosok yang satu ini termasuk keluarga dekat yang sangat dicintai Rasulullah. Sosok yang satu ini termasuk keluarga dekat yang sangat dicintai Rasulullah. Sosok yang satu ini termasuk keluarga dekat yang sangat dicintai. Abbas ayahnya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW adalah salah satu petinggi Quraish yang juga punya posisi yang sangat tinggi bahkan disebutkan hanya ada satu kursi Abdul Muttalib di samping Kaabah. Itu artinya bahwa ini keluarga luar biasa yaitu keluarga Rasulullah SAW. Dan ibu dari Abbas yang bernama Natila binti Junab adalah seorang ibu yang disebutkan dalam sejarah sebagai orang pertama atau orang yang pertama memberikan kiswah Kaabah. Jadi yang memberikan kain kiswah Kaabah saat itu disebutkan bahwa dia bernadar, dia bersumpah kalau dia menemukan Abbas yang hilang. Karena saat itu Abbas hilang kemudian dia mencari-cari sampai kemudian dia bernadar. Kalau ketemu Abbas maka dia akan memberikan kiswah Kaabah dan kemudian Abbas ketemu bisa ditemukan dan kemudian dia memberikan kiswah Kaabah dari sutra, kain sutra. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi yang paling muda. Mengingat nasabnya yang agung dari Abdul Muttalib, Abbas memiliki kedudukan tinggi di kalangan Qurais. Ini diperkuat dengan kehidupan ekonominya yang mapan sehingga sangat disegani. Abbas karena dia paling muda maka dia posisinya adalah dia tidak memegang apapun di awalnya karena ada yang jauh lebih tua dari dia. Tetapi ketika Abu Talib yang saat itu mendapatkan amanah si Koya, ini merupakan tugas Bani Muttalib, si Koya adalah memberikan minum bagi siapapun yang datang. Abbas itu baru mendapatkan amanah tugas si Koya lemparan dari Abu Talib ketika Abu Talib semakin hari ekonominya semakin terpuruk. Ekonominya semakin terpuruk kemudian menyebabkan Abu Talib tidak lagi mampu untuk menuhi kebutuhan air bagi tamu-tamu Baitullah. Sehingga kemudian amanah itu ditegang oleh Abbas dan perlu diketahui bahwa menjamu makan, menjamu minum di masyarakat Qurais bagi tamu siapapun yang datang adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Juga supaya kita paham gambarannya betapa orang-orang Arab begitu menghormati tamu dan itu kebiasaan mereka. Kalau tamu datang mereka bukan hanya menyuguhi makanan ringan, minuman ringan seperti yang kita hari ini. Orang datang, tamu datang mereka potongkan unta, mereka potongkan kambing untuk mereka makan besar siapapun, bahkan bisa jadi orang yang tidak dia kenal. Tapi itu adalah sifat baik. Jadi memberi makan, memberi minum itu adalah sebuah kehormatan luar biasa di masyarakat Arab. Bahkan itu menunjukkan seorang pemimpin itu disebut pemimpin yang hebat kalau mereka bisa memberi makan dan minum bagi siapapun yang datang. Sehingga sebuah kehormatan itulah mengapa keluarga besar Bani Hashim yang notabilnya adalah keluarga sangat tinggi di Nasab Qurais. Mereka punya atau mendapatkan amanah besar yaitu memberikan minum atau si koyah bagi siapapun yang datang. Nanti mereka juga punya tugas imaratul masjid, jadi mereka memakmurkan masjid, itu tugasnya. Abbas bin Abdul Muttalib kemudian menikah dengan Lubabah binti Haris yang kemudian disebut dengan Umul Fadil. Dialah wanita kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah binti Huwailid, istri Rasulullah SAW. Dari wanita mulia inilah, kelak Abbas memiliki keturunan mulia seperti Al-Fadil, Abdullah, Ubaidillah, dan Qasim. Abbas mengatakan, aku sudah masuk Islam. Kata Nabi, kalau kau masuk Islam kemarin-kemarin kita tidak tahu. Tapi untuk kau bisa lepas dari lawanan ini, kamu harus bayar. Di awal dakwah Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib menjadi pelindung Rasulullah SAW dan dakwahnya, sekalipun ia sendiri belum beriman. Bahkan Abbas menjadi pemerah karsa peristiwa Bayat Akoba yang dikenal dengan ikrar dan janji setia masyarakat Madinah terhadap Nabi. Sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang mengawali hijrah Nabi ke Madinah. Perjuangannya membela Nabi inilah yang terkadang membuat kesulitan para sejarawan menentukan kapan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib ini memeluk Islam. Para ulama tidak tahu sebenarnya Abbas itu masuk Islamnya kapan. Sehingga muncullah perbedaan pendapat. Tapi ada beberapa kalimat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kalimatnya Abu Raufiq. Abu Raufiq itu adalah pembantunya Abbas. Karena Abbas orang kaya raya ini salah satu pembantunya Abbas, Abu Raufiq. Abu Raufiq mengatakan bahwa Abbas itu sudah masuk Islam sejak di Mekah dan kemudian menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislaman itu membuat para sahabat tidak tahu. Abu Raufiq yang menginformasikan. Itu pun nanti menginformasikannya. Dan Rasul sendiri juga tidak tahu. Rasul tidak tahu. Untuk itulah ketika nanti Abbas ditawan di dalam Perang Badar tahun 2 Hijriah. Karena Abbas ikut berangkat bersama rombongan Quresh untuk memerangi muslimin. Dan bertemu di Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Perang Badar bulan Ramadan. Abbas termasuk yang ditawan. Saat itulah ada dialog nanti dengan Nabi. Nabi di awal peperangan sudah mengatakan kepada para sahabat. Jangan semua yang hadir di peperangan ini kalian bunuh. Ada orang-orang yang berangkat dari Mekah dalam keadaan terpaksa. Disebutlah beberapa nama. Ada Abul Bukhturi termasuk Abbas. Jadi sahabat dipesan oleh Nabi jangan bunuh Abbas. Maka kemudian ada seseorang yang bernama Abul Yusr. Dialah yang berhadapan dengan Abbas. Abul Yusr adalah muslim. Bertemu dengan Abbas. Kata Abul Yusr, Abbas saya diminta oleh Muhammad untuk tidak membunuhmu. Terus apa yang kamu inginkan? Saya ingin menawanmu. Kemudian Abbas ditawan. Abul Yusr dan Abbas mengatakan ini bukan kebaikan Muhammad yang pertama. Ini sangat memuji punakannya. Jadi kalau kamu diminta untuk tidak membunuh aku, hanya menawanku. Maka ini bukan kebaikan Muhammad yang pertama. Ditawan kemudian nanti singkat kata dibawa pulang ke Madinah dari Badar. Dan disebutkan bahwa Nabi malam itu tidak bisa tidur. Begitu sampai di Madinah karena Abbas diikat. Badannya diikat. Dia merasakan sakit ikatan itu. Kemudian ada yang tahu Nabi tidak bisa tidur. Kemudian ada yang bertanya Rasulullah kenapa tidak bisa tidur. Kata Nabi saya mendengar suara rintihan Abbas. Lepaskan dia dari ikatannya. Begitu juga tawanan yang lain. Kemudian dilepaskan, diperlakukan dengan baik. Kemudian Nabi SAW setelah rapat dengan para sahabat. Bagaimana sikap para sahabat terhadap para tawanan perang badar. Yang kemudian keputusan rapat adalah bahwa siapapun yang punya harta. Maka mereka akan dibebaskan asal membayar denda. Yang tidak punya harta maka mereka akan dibebaskan. Jika mereka mengajarkan kepada anak-anak kita di Madinah ilmu baca tulis. Nah Abbas ditemui Nabi SAW. Kata Nabi, Abbas untuk mebebaskan dirimu maka kamu harus bayar denda. Ini pamannya, dialog perunakan dengan pamannya. Tapi berda'akidah. Abbas mengatakan, aku sudah masuk Islam. Jadi Abbas yang mengatakan, aku sudah masuk Islam. Kata Nabi, kalau kau masuk Islam kemarin-kemarin kita tidak tahu. Kita tidak mengerti kau masuk Islam. Kalaupun kau masuk Islam betul yang lalu, maka Allah telah memberimu pahala yang sangat agung. Tapi untuk kau bisa lepas dari tawanan ini, kamu harus bayar. Dan ternyata, Subhanallah, Abbas membayar, menebus dirinya dengan bayaran yang paling banyak di antara tawanan yang lain. Disebutkan dia membayar 100 ukiyah emas. Kurang lebih dari sekitar 30 gram. Satu ukiyahnya. Dan ini dia membayar 100 ukiyah emas untuk menebus dirinya. Kemudian dia melepaskan diri. Dan setelah itulah kemudian Nabi SAW yakin bahwa Abbas telah masuk Islam. Tapi Abbas pulang kembali ke Mekah. Sejak Rasulullah mengetahui keislaman Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi tetap mengizinkan Abbas tinggal di Mekah. Padahal sesuai dengan perintah Allah, seluruh kaum muslimin wajib berhijrah ke Madinah. Sebenam Tengah. Setelah kembali kembali kegagian Abbas. Tengah. 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 Inilah peran besar yang diperankan Abbas Ia menjadi mata-mata umat Islam Untuk mengawasi gerak-gerik dan aktivitas kaum Quraish di Mekah Mada semangat ya Aba Al-Fud? Ayun Quraish tepul An-Rasul Allah Yaudu jayshan kbira Lihamla kebira La yadri ahad Aين wajahatua La yadri ahad Elbette Hoa serran Lam yabuhbihi Rasul Allah laya ahad Femada ente faal Uhajiru ila yathrib Flem a'ud utiq المكutahuna Femekah Hada hua عين العقد أنا أيضا لم أعد طيق هذه الحياة Tastur وكتمان Nihon أزلمنا Flemاذا نظل بين المشركين إنها الضرورة يا أم الفضل وللضرورة أحكام أعلم وأعلم لكن هل من ضرورة بعد؟ لا نعد العدة في هذا الليل ونرحل فلا يشعر بنا أحد ولا يرانا أحد موسيقى موسيقى وكتمان موسيقى أسهل مطلعه baik dalam damai maupun perang. Saat kaum muslimin kocar kacir dalam perang Hunain, lantaran mendapat serangan mengejutkan dari musuh. Abaslah yang kemudian berhasil menyatukan kembali barisan muslimin hingga memenangi perang ini. Saat pasukan kocar kacir itulah kemudian ada Rasul di sana. Rasul sedang mengendarai kudanya. Dan saat itulah kemudian diperlukan untuk menyatukan kembali muslimin. Di samping di kuda Nabi naik kuda, kemudian ada Abu Bakar, juga ada Umar, disebutkan juga ada Ali, kemudian ada Abbas. Abbas posisinya ada di depan kuda Nabi SAW. Dia yang sambil menuntun kuda Nabi. Dalam keadaan seperti itu, maka tentu Abbas seorang yang sangat berani. Dia pasti akan menjadi target musuh karena mereka pasti target pertama adalah membunuh Rasul SAW. Sehingga kemudian itu adalah keberanian seorang Abbas. Dan Abbas itu dikenal orangnya memiliki suara yang sangat keras. Jadi disebutkan Abbas kalau memanggil penggembalanya, karena dia adalah orang yang sangat kaya. Saat dia memanggil penggembalanya, jarak 3 mil, dia hanya tinggal berteriak saja. Suara sangat keras. Saat itulah kemudian dia memanggil dengan suara kerasnya, memanggil, Ya Ma'asyarul Ansar, Wahai orang-orang Ansar, kembali ke sini. Nabi SAW kemudian memanggil, Wahai orang-orang yang berbayat di bawah pohon, ini bayat Hudaibiyah, kembali kalian semua. Kemudian disitulah masyarakat kembali, masyarakat muslim berkumpul untuk membela Nabi SAW. Dan saat itulah kemudian, barulah muslimin kembali punya kesatuannya saat itu. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abbas adalah orang yang paling merasa kesepian. Ia pun kemudian menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh para halifah Urasidin. Mengingat kemuliaannya di hati Nabi, halifah Umar bin Khotob memilih Abbas sebagai satu-satunya orang yang paling pantas menjadi imam sholat memohon hujan saat kota Madinah dilanda kekeringan. Umar sebagai khalifah saat itu harus mencari siapa orang yang layak untuk berdoa. Bahkan dalam syariat istisqa minta hujan, diupayakan untuk memilih orang yang berdoa adalah orang yang paling soleh yang ada. Orang yang punya kelebihan. Supaya doanya secepat didengar oleh Allah SWT dan Allah segera menurunkan hujan. Maka kemudian pilihan Umar jatuh pada Abbas. Umar mengatakan bahwa, engkau adalah orang yang paling dekat rahimnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan engkau adalah orang yang terbaik diantara kami. Jadi artinya Umar memposisikan Abbas kelebihannya selain kesolehan juga kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Umar mengatakan, berdoa pada Allah SWT ya Allah, dulu saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, kalau kami meminta hujan, kami meminta dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian setelah Rasulullah Mubafat, kami meminta dengan paman Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Abbas pun berdoa, dan kemudian bahkan saat Abbas berdoa itu awan datang berkumpul sangat tebal, dan kemudian Allah memberikan anugerah hujan kepada muslimin saat itu. Di usianya yang ke-82 tahun, Abbas meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah di masa halifah Usman bin Avan. Jenazahnya dimagamkan dibagi, sebuah pemagaman para sahabat Rasulullah SAW. Inilah sahabat mulia yang sangat dicintai dan diridoi, Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muttalib memang dianugerah Allah SWT harta yang kaya, bahkan sampai dia meninggal, dia dianugerah Allah harta, dia juga punya banyak sekali budak, sehingga disebutkan bahwa menjelang beliau wafat, disebutkan beliau sebagai amal setelahnya membebaskan 70 budak yang dimilikinya. Dan membebaskan budak dalam syariat Islam adalah merupakan syariat yang sangat dipuji dalam Islam. Untuk itulah Islam adalah agama yang tidak menyukai dengan perbudakan. Kalaupun Islam mengatur, itu karena memang hal ini terjadi di masyarakat dan harus diatur. 70 budak dibebaskan oleh Abbas saat beliau meninggal. Ini juga menunjukkan gedirmawanan yang luar biasa dari seorang Abbas. Ada pun Rasulullah SAW disebutkan bahwa dalam Mustadraq Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang Abbas, kata Nabi SAW, Al-Abbas minni, Al-Abbas minni, kata Nabi SAW, Abbas itu adalah bagian dari diriku. Dan cukuplah kalimat itu untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak akan pernah mengeluarkan kalimat itu, kecuali ini adalah orang yang begitu dekat dan mulia di sisi Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muttalib R.A. Suatu saat beliau ditanya oleh seseorang, ditanya oleh seseorang dengan mengatakan, Anta Akbar Am Rasulullah. Sebenarnya kalimat Anta Akbar Am Rasulullah, dalam bahasa Arab sebenarnya dia orang ini ingin bertanya tentang usia. Siapa yang lebih tua? Kamu atau Rasulullah? Tetapi dia menggunakan satu kosa kata yang kurang pas, yaitu kalimatnya Akbar. Akbar itu bisa jadi artinya lebih agung, atau lebih besar. Lebih besar artinya lebih tua. Tetapi kata Akbar itu tidak disukai oleh Abbas ketika diperbandingkan antara dirinya dan Rasulullah SAW. Dan ini adab pada Rasulullah SAW. Kita pun harus memiliki adab seperti Abbas. Abbas kemudian mengatakan, Rasulullah Akbar wa ana asan minhu. Kalau urusan yang lebih besar, Rasulullah yang lebih besar. Tetapi saya lebih tua. Kalimat yang luar biasa dan kita diajarkan. Bahkan Al-Quranul Karim ketika menyebut Rasulullah SAW selalu menggunakan panggilan Yahya Yuhana. Nabi atau disebut sebagai Abdu'n, yaitu hamba Allah SWT. Subhanallah adi asraw bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah SWT pun mengajarkan kepada kita bagaimana beradab tentang Rasulullah SAW. Bahkan Abbas sendiri yang sebenarnya dia tahu apa yang dimaksud oleh orang itu. Tapi dia tidak mau menggunakan gosakata yang kurang pas. Kalau masalah lebih agung, lebih besar adalah Rasulullah. Tapi saya secara usia lebih tua. Ada beberapa kalimat Abbas yang menunjukkan bahwa kelahiran orang tercerdas, orang ulamanya para sahabat, yaitu putranya sendiri. Yaitu Abdullah putranya Abbas. Abbas dikarenakan juga adalah nasihat-nasihat Abbas. Ini pelajaran sekaligus buat setiap ayah. Untuk melahirkan anak-anak yang istimewa, maka harus seorang ayah memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dengan untaian kalimat yang baik, yang mudah dipahami, tetapi hadir dari hati yang paling dalam. Karena kalimat dalam hati yang akan sampai ke hati. Bukan hanya kalimat yang tidak pernah melampaui tenggorokannya. Suatu saat, karena Abbas juga hidup di masa pemerintahan Umar bin Khattab adilau anhu, dan putra Abbas, yaitu Abdullah, yang usianya saat itu baru 15 tahun, mendapatkan posisi yang sangat tinggi di pemerintahan. Sebagai seorang ilmuwan yang memberi nasihat, memberikan masukan terhadap kebijakan negara. Melihat itu, maka kemudian ayahnya memberikan nasihat. Melihat posisi yang tinggi anaknya di pemerintahan itu, yang baru berusia 15 tahun. Dia mengatakan bahwa, Khalifah ini, Umar ini, aku lihat begitu memuliakanmu, maka ingat-ingat tiga hal dariku. Yang pertama adalah, jangan sampai Umar sekalipun menjumpai kamu berdusta. Satu, dikau orang yang terpercaya, hati-hati cacat karena dustamu. Yang kedua, Jangan sampai kau sebarkan rahasianya. Mungkin Umar punya rahasia, karena kau orang yang sangat dekat, jangan sampai menyebarkan rahasianya. Dan jangan sekalipun kamu menggunjing, membicarakan aib orang di sisinya, di hadapannya. Subhanallah tiga-tiganya adalah hal yang sangat berharga. Pantaslah kemudian lahir orang hebat seperti Abdullah, dari tangan Abbas. Dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib inilah, kekalifahan Abbas Syah di Baghdad, Irak, berdiri tegak hingga lima abad lamanya. Sejarah mencatat, kekalifahan Abbas Syah menjadi puncak zaman kemasan peradaban Islam sepanjang sejarahnya.